Intro Halo Sobat Jogongen, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Wah pasti baik Jika jumpa lagi dengan saya Sian-Sian Tuhan di Boko Sobat dongeng Kali ini Sian akan mendongengkan Cerita yang berjudul Tolong Menolong Cerita ini diatur sendiri loh Di buku atau logis Semua dipulai dari langkah Di kecil Tuku jenang karo kuaci Mangat repek karo menang Fiat dongeng deng acara ini Mungkin api api penang Rek repek repek Tentu mumpai No nyumat gorek Rumah No jorek Di sebuah sungai yang sangat cermin Tidurlah sekelompok ikan-ikan kecil yang sangat lucu Sementara di seberang sungai Berdirilah sebuah desa yang sangat maksud Serta lingkannya bersih dan air Para warga sangat senang sekali Karena bisa memanfaatkan air sengai yang cermin Begitu pula para ikan-ikan yang hidup di dalam sungai Mereka juga sama senangnya seperti warga Wah Beruntuk sekali ya Kita bisa hidup di sini Iya leh Beruntuk sekali Benar sekali Karena Di sini pintuannya masih asli dan terjaga Karena si kalen ikan lele Dan si kalen ikan milah Lingkungan yang bersih Menjadikan mereka ikan yang sehat Dan juga kuat Namun sehidup berjalannya waktu Sungai yang semula jernih Menjadi komentar geruk Karena Dijadikan tempat pembuangan limbah Yang sama pabrik Hingga pada suatu hari Si kalen terjerat sama plastik Ia hampir tidak bisa menyafas Buku dok tolong Semangat tempat Dok tolong Menjadikan sahabatnya itu Dua sahabatnya pun segera menolongnya Yaitu kawan dan kawan Kalah-kawan Aku seperti mendengar si kalen meminta tolong Coba kamu dengarkan deh Sebaiknya kita menolong ya Eh iya Itu seperti suara si kalen sudah meminta tolong Ayo kalau begitu cepat minta tolong kawan Kita kedua sahabatnya Dan segera menolong si kalen Teman-teman Kira-kira bagaimana ya Cara menolong si kalen Ya betul sekali Tiga cara mengikip Sampak plastik tersebut Hingga terlepas Kalen pun terlepas Mereka bukitkan pun Memutuskan untuk mencari pepat hilang baru Begitu pula para warga Yang mulai terkena penyakit Mereka semua terkena penyakit gatal-gatal Menjauh berita itu pun Para aktivis lingkungan Segera ke desa tersebut Sesampainya di desa itu Para aktivis lingkungan Segera mengobati wajah yang sakit Dan juga membersihkan sungai yang gantung Warga pun kembali sehat Sungai juga kembali jernih Para wajah selalu diingatkan oleh aktivis lingkungan Bahwa mereka harus selalu menjaga hitungan alam Karena sangat penting bagi makhluk itu Menjauh rumahnya kembali bersih Ketika ikan tersebut berkebali senang Dan segera kembali ke sungai itu semula Wow beruntung sekali ya kita masih berada di sini Aku sangat berhidupkan depan ini Iya betul sekali aku sangat menyayangi tempat ini Beruntung sekali ya Sampai disini dulu ya cerita dari sahaja Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.